Ustimewa nih, beneran istimewa Yakin Mas Alvin, mau nyoba ga? Halo Art, selamat datang kembali bersama saya dan... Semuanya Dan kita adalah... Oke, jadi kita punya project sepeda lagi Sekarang yang kedua dan yang ketiga Ini ada yang biru putih dan itu ada yang pink Disana Kita lagi rakit dulu yang biru putih, spesial banget nih Karena punya sansuhu Itu dia, Mister Miku Terus, kira-kira speknya apa aja Kita bakal... Pertama bahas speknya dulu Terus, cara rakitnya Susahnya gimana? Ya, ini lagi kesusahan utama nih Komstir Tadi, gar punya ketinggalan di bengkel sih Jadi gue buru-buru balik kesini Jadi, pokoknya ini bakal seru banget lagi Minion lagi Dan kita bahal semuanya Biasanya Alvin yang bahas Cuman berhubung dia ada urusan mendadak Alias quest quest mendadak Jadi, gue dulu nih Jadi, berhubung gue gak ngerti-ngerti banget Sorry aja nih Kalau ada yang kurang-kurang Nanti kita langsung tanya ke Mister Miku aja kali ya Oke? Jadi, apa aja spek-speknya Ikutin ya Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ma, ha 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 Now, om Ha Ha Nah, om bukan tipe ya? bukan tipe cranknya pakai apa om? cranknya pakai nasi nasi aja sama bos alvin mah ampun perang-perang mata 32 hub hub 32 ini ya 56 cranknya 56 buat sprint enak oh buat sprint enak ya om berarti ini ala road bike ya om? iya pakai yang 56 kalau 58 terlalu berat oh 58 terlalu berat kalau piringannya pakai apa om? piringannya sih bawa anda di gear set ya hampir set oke kalau hape om oke hapenya pakai raze ya om? ini lucu ya biru biru lagi ada eventnya yang main mobil gorilla oke yang penasaran yang kemarin komen terus perolanya mana tunggu kita bakal update dan dikit lagi kelar si buat bodynya udah hampir jadi kalau video udah gak sabar nanti mau ditaruh di atas corolla ya om? iya pakai tule ini lucu ini quick release ini quick release lo pasti gak usah pakai kunci ini enak banget ya praktis berarti ntar yang PR ini settingnya ini nanti iya harus presisi tapi hitungannya cepet ya om? ya tempatnya cepet sih hmm bandingin yang kemarin biru tuh itu kemarin sampe jam 2an ya guys ini jam 9 ini ya? udah turbinin ya? cepet nih kayaknya jadi gue bisa tidur oke jadi tungguin aja nanti tuh sepedanya kita tungguin sampe jadi oke tungguin ya ini kok gede banget sih om? ini nih apa sih namanya? ini sprocketnya 9 42T jadi untuk buat naik ini lebih lebih enak lebih ringan lebih ringan ya kalo makin gede ya? iya kalo yang kecilnya ini kan sebelas mata dan untuk spring oh depan lagi tambah yang ini 52 ya tadi ya? 56 ya eh 56 ya untuk springnya untuk lebih cepat oh ini mana kapan ya om? ini merek apa ya? mxl 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 oh ini kayaknya sering liatin banget iya lumayan lah ini lucu banget sih si gearnya tuh segede kalinya apa piringan ada yang 56 50t lebih gede lagi 46 pak 46 46 46 itu di minion tapi masuk om? kalo lebih gede lagi masuk masuk ya? tergantung dari rd nya nanti kan oke oke makan dulu ini lucu oke ini ada kayak dari ban lagi gua pikir buka ban tuh pake kayak alat ban yang mobil gitu loh yang kayak apa sih cungkilan-cungkilan gitu kan ini tarifan lokal sih kayak sendok guys iya sendoknya bukan untuk makan aja sendoknya gak bengkok dong hebat abis ini makannya pake ini juga hahaha hahaha abang istrinya hahaha 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 oke guys boleh coba di rumah alatnya pasti ada hahaha hahaha setelah tadi safety nya ini baru kepasang kita masukin ke belakang nih sekarang zep masukin as nya dan beres oke bisa gue es ga usah pake rantai hahaha 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 ngorongnya sebenernya kayak dari tadi guys kayak gari-gari ini nih guys iya ini ini this little thing this little thing letter S nya mana? letter S nya letter S apa pak? doktor doktor lah doktor ini ini jadinya menciak kena ini pak lebau nya lepas dulu nih pak hahaha oh.. ya.. mundur lagi.. dilepas dulu aja nih kalau ini baut bakas apa ya om? sepakbor.. oh aslinya memang ada sepakbor? ada.. aslinya memang ada ada kecet lagi pak aku om kan yang mau kelewat om iya bener.. ini palet ya bagus lah cuma dibalik bautnya itu itu kayaknya gak kecet om iya oke kita cet aja nanti nang om oke gak kena tapi kalau diajuin sedikit lagi bisa gak ya? jangan, untuk pemasangannya itu harus tangan-tangan jangan tahu ke depan ini udah tangan-tangan ya? jadi masang kalau di situ kan harus di tengah sini ya? atau antara ke belakang sama di depannya itu harus jangan tahu ke depan untuk pemasangan sih ini caget ini kecil gini doang penting banget buat biar enggak hidup kalau ini aku kira nih coba mesinnya gerak ya sporty gila ini pas banget sama Corolla habis itu nanti Corolla dibikin tuh nih dikasih ke atasnya aduh baik-baiknya parkir sini om asik aduh jangrek yang enak banget dong wah iya pasti dong aduh ini sepeda idaman ini seratus kilo tercik jadi kita langsung ya omnya siap siap oke ini sepeda enak aku sih nanti pakai sepeda enak nah gua pakai sepeda standar gak salah beli maunya FN belinya dahon tapi gak apa-apa ternyata dahon juga lucu lah cuman ini gila sih gearnya terus yang apa om tadi om namanya om apanya om crank cranknya terus half-pengahnya omnya itu laruh semua set roket pakai 42T itu laruh semua ya iya jadi kalau mau ke road track juga bisa ya pak ya nah om paling pentingnya om paling bikin enteng itu apa sebenarnya om crank cranknya oh ini makin gede makin enteng om ya bukan semakin gede makin enteng cuman bb nya kan muteranya kan lebih enak stabil nah kalau lebih stabil kan gede nya kan juga enak kalau pedal gak gak pedal ya pedal juga pengaruh pedal gear set itu juga pengaruh semua sih terutama sih kalau saya nya sih cranknya ya crank sama pedal nya pedal berarti harus ada bearing nya ya bearing nya ini lebih setel ini gede 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 ada yang di ambil lagi guys ini ini apa nih om simano acera oh itu apa gede buat ngatur gear atau ngatur gear lem hidrolik jadi satu jadi satu semuanya oh udah paketan ya om udah paketan paket edmark paketnya om mikor yang katanya baru sepeda sejutaan gimana tuh ya satu jutaan aduh gak tau ya rasanya gimana ya hahaha rasanya hahaha bukan masalah harganya sih ome rasa ya ome iya rasa jadi bukan disini bukan dicari mahal ya guys tapi rasanya tuh gak boong gitu penyamanan nomor satu penyamanan nomor satu oke ini Alvin lepon guys Alvin lagi lepon oke ini Alvin baru mau kesini guys ya iya 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 gimana ya iya gimana iya 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 eh serius dong ya pak hahaha tau aja ada kamera tuh nih catnya nih, mantapnya injek-injek model apa kan ga baret kalo baru di injek langsung baret kayak pake pilok om sekarang balik sama gua, gua udah nyampe nih nih akhirnya posisi sekarang udah lagi menyetel rantai kesulitannya masih tetep guys ternyata ini untuk harapan yang setelah zero-an itu ketemu penyakit dimana kita nyetel rem hidroliknya ini udah berapa jam kita laluin ini masih nyetel-nyetel aja nih nih si om satu ini lagi pusingan tuh gila, selagi masih ada suara bongkar, pasang lagi ulang semua gila, gua ngeliat ini udah berapa kali dia bongkar pasang, bongkar pasang terus di posisi yang sama tuh gini dari tadi gua ga ngerti sih yang keliatannya tuh mungkin gampang ternyata ya ini susah sekali ternyata guys ya jadi itu bedanya juga buat kalian tau mungkin apa sih perbedaannya cakram biasa dengan yang hidrolik plus floating ya jadi kalo hidrolik floating itu untuk di pedal ini di handbrakenya ini lebih empuk bener ga? bener ya mas judet ya jadi kita nih untuk harapan yang sekarang mudah-mudahan juga kalian ga ejek lagi guys karena kemarin tolong dimaklumin gua masih baru dan ga ngerti tuh soal sepeda gimana kalo yang sekarang mudah-mudahan lebih josh lebih mantap dan tentunya nanti kalo udah kita tambah merakit ini udah kerakit semua nih guys semua bagiannya kita bakal review kasih tau kalian apa beda-bedanya dengan yang Earth Bike Zero One jadi mungkin mudah-mudahan di konten kali ini kalian bisa ngebandingin ya dengan budget ini more than my bike ya jadi alias ini lebih mahal dari bike nya gua tapi kalo ngeliat dari Stellar ini sih keren banget sih dan ini kombinasi warnanya liat om bro ncokinnya wah gila sih wokil banget sih jadi klasitnya tuh tetep ada guys dan ya keren banget lah gua ga bisa komen ini keren banget sih jadi nanti poknya kalo udah selesai semua gua bakal review dan tentunya ini jangkrik-an semua jangkrik bos berhubung sekarang juga tuh kan pamer tuh dia coba lagi om kok kayaknya lebih nyarin dari sepeda gua ya sebenarnya gua ga ngerti ini Jadi optimis banget Gue sama build yang kali ini Ke sisi apa Namanya gue kasih susu ultra Rasa vanilla Panjang banget ya si vanilla aja sebutan ya Jadi Doen guys ini masih kita trying Fitting-fitting bracket Jadi berhubung ini custom Jadi sangat diwajarkan Oke Stay tune terus Nanti untuk nextnya gue bakal kasih tau kalian See you guys Oke guys Setelah Alvin dateng Ternyata lanjut Merangkit yang pink Yang pink gimana? Gue liat nih Get the making with Yes, Indy Yes, you You holler Yeah One, two, three Do it! One, two, three selamat menikmati enteng banget sumpah coba tolong tolong ucapkan kila merah enteng banget guys sumpah gak borong art zero one kalah bro enteng banget sumpah enteng banget loh ini nancak loh gak pake tenaga oke dia menyesal mungkin mungkin abis ini Alvin mau nambah lagi sepeda jadi 12 biji kali gak tau pokoknya mungkin kalo pake tuh sepeda sih gak bakal capek banget ya malah enak ya jadi olahraga sehat jadi mau tanjak pun gak mungkin capek gak ada tenaga pun juga naik loh gak pake tenaga sumpah ya emang eh parah banget ya buat kalian yang ngomong gear set yang murah apa nih gue berani taruhan ini ini gue kasih nilai ini ya 0 sampe 10 9 setengah bro sumpah ini enak banget guys sumpah zero one tuh masih kayak gue tuh harus ngeluarin 20% di paling bawah untuk nanjak lah ini mah kayak di tool sumpah sumpah guys jadi buat kalian yang kemarin ribut soal harga ya itulah guys gue gak bisa komen harga itu ada rupa ada ada harga jadi ini keliatan nih guys jadi fungsinya ya buat kalian yang mau emang kegayaan di kota doang sebenernya ya kalian mau beli barang-barang raket minion begini cuman abis 600 ribu kek bahasanya satu speed ya tapi kalian ini lihat guys itu jalan tuh turunan itu ternyata kan gue gak ngeluarin tenaga dan gue eningetan tadi ngeliat gue disini jadi enak banget sih jadi buat harga itu ada rupa guys gak bohong gak bohong sumpah ini gue gak di endorse dari mana-mana gak ada endorse meng endorse toko sepeda part apa ini pure ya ini omiko ngerakit gila sih ini enak banget guys zero-one gue gue wakuin kalah zero-one gue kasih nilai itu 7,5 tuh sepeda lah kalau ini enak banget 9,5 sumpah oke padam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax